Bunda dan sahabat semuanya mau masak pare dibikin seperti ini aja saya memasak pare isi tahu yang rasanya mantap sekali dan tentu saja masakan ini menjadi favorit keluarga saya dan ini sudah matang yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Negaro Kaya kali ini saya akan memasak pare isi tahu nah ini pare ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya belah dan ini tahunya sudah saya hancurkan sudah saya kasih bumbu kaldu, bawang daun dan sedikit garam dan juga nanti saya akan kasih telur dan diaduk-aduk nah ini bumbu lainnya ini cabai rawit, cabai merah bawang merah, bawang putih, kemiri lengkuas, tomat salam sereh, gula merah dan kaldu bubuk nah ada juga ini santan untuk kuahnya nah ini telur yang tadi yang satu butir ini akan saya aduk dan saya campurkan ke dalam tahu diaduk diaduk sampai merata sampai tercampur sampai benar-benar tercampur tahu ini untuk isian parenya dan tahu yang sudah dihancurkan ini sudah saya kasih bumbu bawang daun kaldu bubuk dan sedikit garam kalau suka silakan dikasih irisan cabai rawit nah ini parenya sudah saya belah sudah saya cuci bersih dibelah dibuang bijinya dan akan saya masukin ini tahu yang sudah dihancurkan tadi atau yang sudah dilumatkan tadi dimasukin ke dalam pare yang sudah dibelah dan dibuang bijinya tentu saja pare ini sudah saya cuci yang dengan bersih tapi sebelumnya buat para sahabat bunda, kakak, adik akang-akang silahkan di subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang lainnya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya setelah mengisi parenya saya akan menyiapkan bumbu yang lainnya nah ini bumbu-bumbunya akan saya masukkan ke dalam scooper akan menghaluskan bumbu-bumbunya kecuali tomat lengkuas salam serai saya akan mengirisnya yuk kita lihat bagaimana cara memasaknya setelah bumbu dihaluskan siapkan wajan panaskan minyak dan tumis bumbunya panaskan minyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rasanya mantap sekali selamat menikmati selamat menikmati